5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6 Kita belajar di tema 5, Wira Usaha, Subtema 1, Kerjasama, Berbuah Kesuksesan, Pembelajaran yang kedua Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Dalam pameran negara-negara ASEAN banyak sekali produk dari berbagai negara yang diperkenalkan Produk-produk tersebut dikemas dengan cara yang menarik Adik-adik pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar bahwa Udin, Beni dan teman-temannya itu mengunjungi sebuah pameran yang berisi tentang budaya atau informasi apapun dari negara-negara anggota ASEAN Nah disini adik-adik dalam pameran negara-negara ASEAN itu banyak terlihat reklama yang digunakan untuk mempromosikan berbagai negara Perhatikan reklama di stand Indonesia berikut ini Nah disini adik-adik kita akan belajar tentang reklama Apa yang kamu amati dari reklama di bawah ini adik-adik Nah ini ada reklama tentang pasta gigi ya Lalu ada reklama tentang lomba kreasi Kreasi IPA ya ini ya kalau tidak salah kacitra baca ya Nah disini adik-adik ada reklama Apa itu reklama? Nah reklama itu suatu iklan ya suatu selebaran yang bisa menarik orang lain untuk melihat membeli produk kita adik-adik Apa ciri-ciri khusus yang kamu temukan dalam reklama tersebut? Nah ciri khususnya disitu ada informasi singkat namun jelas Terdapat gambar yang menarik dan terdapat penawaran yang menarik juga Berikutnya apa tujuan dari masing-masing reklama tersebut? Nah tujuannya adalah untuk memperkenalkan produk dan untuk memberi informasi tentang suatu kegiatan Nah itu tujuan dari masing-masing reklama tadi Lalu apa kesimpulannya tentang reklama? Nah reklama itu menjadi media informasi yang sangat tepat untuk menyebarluaskan informasi penting Seperti memperkenalkan produk atau memberikan informasi tentang suatu kegiatan Jadi reklama adalah alat untuk menawarkan, mempromosikan, memperkenalkan barang hasil produksi atau jasa kepada masyarakat dengan menggunakan gambar dan kata-kata yang menarik Nah tujuan reklama itu apa? Ya agar suatu produk dapat dikenal oleh masyarakat Dan masyarakat memiliki keinginan untuk membelinya Contoh reklama itu dapat berupa poster, spanduk, brosur, selebaran, logo, baliho dan embalase Itu tadi materi tentang reklama Dalam pameran negara-negara ASEAN Kita bisa menemukan keberagaman ekonomi atau usaha dari berbagai negara Apakah kamu juga menemukan keberagaman ekonomi di sekitarmu? Nah adik-adik keberagaman ekonomi di sekitar kita itu ada ya Ada orang yang pekerjaannya berdagang Berarti ekonominya tentang perdagangan Ya ada orang yang bekerja di perkantoran Nah seperti itu ternyata di sekitar kita itu banyak keberagaman ekonomi Nah baca kembali teks tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang Edo dan teman-temannya yang pergi ke pameran ya Ke pameran ASEAN Nah itu bacaannya berjudul Pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN Adik-adik perlu mengingat kembali ya Bahwa disini sekretariat ASEAN yang terletak di Jakarta itu melakukan pameran budaya ASEAN Nah disini banyak sekali info-info mengenai negara-negara tetangga kita Atau negara-negara anggota ASEAN Nah Udin dan teman-temannya itu pergi ke sana adik-adik Dan dibagi dalam beberapa kelompok Pameran itu ada anjungan Nah anjungan ini tampil menarik dengan ciri khas dari tiap-tiap negara Untuk anjungan Indonesia itu tampil dengan ciri khas rumah Toraja yang unik dan menarik Nah disini juga terdapat anjungan khusus yang dikelola oleh sekretariat ASEAN Disini banyak sekali informasi mengenai ASEAN Lalu ada anjungan juga yang berisi produk-produk wira usaha dari tiap negara Ada jaket kulit dari Indonesia Lalu ada manisan buah dari Thailand Ada alat penyeduh kopi dari Vietnam dan lain sebagainya Edo lebih terkesan kepada makanan khas dari berbagai negara Jadi Edo mempelajari makanan khas dari berbagai negara Ada singkong santan dari Thailand, ada pou dari Vietnam Ada lamb dari Laos dan makanan dari negara-negara lain yang tergabung dalam ASEAN Sedangkan Benny lebih tertarik kepada negara Brunei Di anjungan Brunei dia tertarik karena ada wayang asik Nah dia belajar tentang wayang asik nikas dari Brunei Daru Salam Sedangkan Udin dan teman-teman itu juga mengikuti aneka lomba Yang diadakan oleh beberapa anjungan Sebelum mereka mengikuti lomba Mereka mengisi formulir dalam mengikuti lomba Itu tadi bacaan ya tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN Nah apakah kamu menemukan keberagaman ekonomi atau usaha dalam teks tersebut? Tuliskan jawabanmu beserta penjelasannya Ya disitu kita bisa menemukan berbagai usaha Mulai dari kerajinan, mulai dari ekonomi tentang makanan, lalu dari tentang karya seni Nah perbedaan-perbedaan usaha tersebut merupakan salah satu contoh keberagaman ekonomi Apakah kamu juga menemukan keberagaman ekonomi atau usaha di sekitarmu? Coba kalian jelaskan Ya di lingkungan Kak Citra itu ada keberagaman ekonomi Ada yang pedagang toko, penjual pakaian, pedagang sayur, penjual makanan, tukang servis elektronik Serta penyedia kos bagi para pendatang Mungkin ada petani Keberagaman ekonominya Mungkin ada usaha nelayan Ada yang usaha membuat kue, buka warung Itu keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita Bagaimana pendapatmu tentang keberagaman usaha yang ada di sekitarmu? Nah dengan adanya keberagaman usaha di sekitar kita Kita itu merasa dimudahkan Karena dengan adanya penyedia produk atau jasa tersebut di sekitar kita Kebutuhan kita itu bisa kita dapatkan lebih dekat adik-adik Misalnya kalau di dekat kita ada warung Kita membutuhkan apa? Beras Membutuhkan gula Oh tinggal pergi ke warung itu untuk membeli beras dan gula Jadi kebutuhan kita tercukupi adik-adik Bagaimana keberagaman usaha tersebut dapat membantumu Dan masyarakat sekitar dalam kehidupan sehari-hari? Ya saya dan masyarakat sekitar tidak perlu lagi jauh-jauh mencari kebutuhan suatu produk atau jasa Karena sudah tersedia di lingkungan kita sendiri adik-adik Jadi sangat membantu Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5 subtema 1 pembelajaran yang kedua Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax